Apakah pakan yang selama ini Anda berikan sudah bisa mencukupi kebutuhan nutrisi untuk kehidupan semuterang-rang sehingga mereka bisa memproduksi telur atau kroto yang banyak? Simak ulasan dalam video ini sampai akhir, jangan di skip-skip agar Anda benar-benar memahami hewan peliharaan Anda dengan lebih mendalam sehingga Anda bisa berternak semuterang-rang dengan lebih terarah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Abian Channel yang membagikan pengetahuan tentang semuterang-rang Halo teman-teman, peternak semuterang-rang pemula dan juga penghobi semuterang-rang Kami berharap Anda dan keluarga selalu dalam kondisi yang baik dan penuh dengan keberkahan Dalam video kali ini kami akan mengulas tentang beberapa macam makanan padat untuk semuterang-rang di peternakan metode toples dan rak yang biasa digunakan oleh peternak semuterang-rang Indonesia Kami akan membagikan tentang pengetahuan yang kami harapkan bisa menambah wawasan kepada peternak semuterang-rang pemula Sehingga video ini akan bisa menjawab beberapa pertanyaan yang sangat sering ditanyakan terutama oleh peternak semuterang-rang pemula yaitu tentang Apakah sebenarnya makanan padat yang paling baik untuk semuterang-rang? Atau pertanyaan yang lebih kritis lainnya yaitu apakah benar pakan yang selama ini umum digunakan oleh peternak semuterang-rang Indonesia sudah benar dan bisa memenuhi untuk kebutuhan kehidupan semuterang-rang? Atau apakah peternak memberikan jenis pakan tertentu kepada semuterang-rang hanya berdasarkan pertimbangan semuterang-rang memakan apa yang diberikan kepadanya? Atau jangan-jangan pemberian pakan selama ini hanyalah sekedar ikut-ikutan peternak semuterang-rang pendahulu yang sudah gagal dan sekarang tidak berternak semut lagi? Baiklah mari kita mulai pada tema kali ini Pakan semuterang-rang yang paling banyak digunakan oleh peternak semuterang-rang Indonesia selama ini adalah Ulat hongkong, ulat kandang, jangkri, belalang, daging ayam, daging sapi, daging keong, dan lainnya Kami akan memulai ulasan tentang nutrisi yang terkandung dalam beberapa jenis pakan yang banyak digunakan dalam budidaya semuterang-rang di Indonesia Yang pertama kita mulai dari pakan yang paling sering digunakan oleh peternak semuterang-rang yaitu ulat hongkong Ulat hongkong mengandung nutrisi sebagai berikut Ada tutorial tentang berternak semuterang-rang yang mengatakan bahwa ulat hongkong adalah pakan terbaik untuk semuterang-rang Hal itu belum pernah terbukti nyata atau bisa dikatakan adalah sebuah kebohongan Bagi kami, ulat hongkong hanyalah memiliki kelebihan karena praktis dan mudah didapatkan Serta relatif bersih, tidak meninggalkan sisa yang berarti Hanya berupa kulit ari yang akan dibuang oleh semuterang-rang dari rak budidaya ke lantai Sehingga mudah disapu atau dibersihkan Selain itu, pakan yang berupa ulat hongkong bagi kami hanyalah pakan yang biasa-biasa saja Jika diberikan kepada semuterang-rang Tidak akan menjadikan semut lebih produktif menghasilkan telur Pakan yang lazim digunakan untuk diberikan kepada semuterang-rang selanjutnya adalah ulat kandang Kandungan nutrisi dalam ulat kandang ini adalah Menurut data di atas, bisa dikatakan bahwa kandungan nutrisi dalam ulat hongkong dan ulat kandang hampir sama Kepraktisan dan kemudahan untuk mendapatkannya pun relatif sama Bahkan, ulat kandang justru tidak meninggalkan sisa apapun jika diberikan sebagai pakan untuk semuterang-rang di dalam rak budidaya Pakan selanjutnya yang umum diberikan kepada semuterang-rang di rak budidaya adalah jangkrik Kandungan nutrisi yang terdapat dalam jangkrik adalah Jika dilihat dari data ini, sebenarnya justru nutrisi yang terdapat dalam jangkrik lebih lengkap dan lebih baik jika dibandingkan dengan ulat hongkong dan ulat kandang Namun, apakah bagi kebutuhan semuterang-rang, jangkrik juga menjadikannya lebih baik? Mari kita lanjutkan dulu ulasan ini agar Anda lebih paham secara detail dan tidak mudah dibodohi oleh tutorial tentang berternak semuterang-rang yang menyesatkan Pakan semuterang-rang yang paling banyak digunakan oleh peternak semuterang-rang Indonesia selanjutnya adalah belalang Ada juga tutorial yang menyatakan bahwa belalang adalah pakan terbaik bagi semuterang-rang Kita lihat dulu nutrisi atau kandungan gizi yang terdapat pada belalang Dari data ini, sebenarnya kandungan protein pada belalang justru malah lebih rendah daripada kandungan protein pada jangkrik Faktanya juga, peternak semuterang-rang yang menggunakan pakan belalang secara terus-menerus tidak bisa menghasilkan telur atau kroto yang lebih banyak pada peternakan semuterang-rangnya Jadi dari mana klaim bahwa belalang adalah pakan terbaik untuk semuterang-rang? Kami pun tidak tahu alasan klaim itu, tapi yang jelas hal itu tidak terbukti secara faktual di peternakan semuterang-rang manapun Termasuk pada peternakan milik orang yang memberikan klaim tersebut Berdasarkan fakta pada pengalaman kami dan banyak peternak semuterang-rang Semua pakan itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dari segi kepraktisan dan harganya Namun, tidak ada di antara pakan-pakan tersebut yang memiliki kelebihan yang menonjol dari segi peningkatan produktivitas koloni semuterang-rang dalam menghasilkan telur atau kroto Atau dengan kata lain, dari jenis pakan yang kami ulas tadi, tidak ada satupun yang memiliki kelebihan menonjol Bisa menjadikan semuterang-rang di peternakan menghasilkan telur kroto yang berlimpah Dengan penggunaan jenis pakan-pakan tersebut, pada peternakan semuterang-rang metode toples dan rak Terbukti bahwa kesemuanya hanya menghasilkan efek yang relatif sama Itulah beberapa macam pakan untuk semuterang-rang yang sering digunakan oleh peternak semuterang-rang Indonesia pada umumnya Kami di sini hanyalah memberikan edukasi untuk peternak semuterang-rang pemula Dan sekedar memberikan ulasan berdasarkan fakta dari pengalaman kami dan juga banyak peternak semuterang-rang yang lain Agar peternak semuterang-rang pemula menjadi lebih paham akan realita yang sebenarnya bukan sekedar ikut-ikutan pada peternak yang sudah gagal Dari beberapa macam pakan yang sudah kami sebutkan tadi, mungkin ada di antara Anda yang menggunakan pakan jenis yang lain? Anda bisa menuliskannya di kolom komentar Jika beberapa jenis pakan untuk semuterang-rang yang sudah kami bahas hanya menghasilkan telur yang relatif sama, apakah ada jenis pakan yang lebih baik daripada semua itu? Next time akan kami ulas pada video yang akan datang Untuk itu silakan ikuti terus channel ini dan tonton video-videonya Karena di sini kami akan memberikan pengetahuan tentang berternak semuterang-rang untuk pemula Agar tidak mudah dibohongi oleh tutorial-tutorial yang menyesatkan dan tidak pernah terbukti secara nyata Jika Anda memiliki masalah pada peternakan semuterang-rang, Anda bisa menonton video-video terdahulu di channel ini Karena sebagian permasalahan peternak semuterang-rang pemula sudah pernah kami ulas dan tentunya kami juga sudah memberikan solusinya Kesimpulan dari video ini adalah Dari beberapa jenis makanan padat yang biasa diberikan oleh peternak semuterang-rang Indonesia selama ini Terbukti hanya menghasilkan telur kroto yang relatif sama dan tidak ada jenis pakan padat itu Yang mampu meningkatkan produktivitas koloni semuterang-rang secara signifikan Jika ada klaim suatu jenis makanan padat untuk semuterang-rang bisa membuat semut menjadi lebih produktif Itu hanyalah asumsi pribadi yang sampai dengan hari ini tidak terbukti secara nyata Jika Anda memiliki pengalaman dan hasil yang berbeda dengan ulasan kami Silahkan tuliskan di kolom komentar jika Anda berkenan Terima kasih sudah menonton Mohon maaf jika ada kesalahan Apabila ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar Cukup sekian video kali ini Jadikan hidup Anda lebih bermakna Tetap semangat Pantang menyerah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton